Intro Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya, Fredy Sudaryanto Di channel Youtube-nya Fredy Sudaryanto Spot Masih seputar kasus jalan jaga kesubahan Kalau kita Bahas masalah sketsa wajah Yang kita ketahui bahwa sketsa wajah Sudah di DPO-kan Daptar pencarian orang Berarti secara tidak langsung Bahwa dicari orang yang Belum jelas Belum jelas Keterangannya, dimananya Posisi Dimana dan lain sebagainya Nah Artinya bahwa DPO ini Di luar daripada saksi-saksi yang sudah Terperiksa Nah Pertanyaan begini Apakah Bisa enggak Kalau misalkan DPO Pencarian orang Orang yang ada di saksi Tapi dia melarikan diri Jadi DPO Nah coba ya Ada di antara saksi Ya Tapi dia melarikan diri Misalkan Ini contoh ya Melarikan diri Kemudian itu DPO-kan Bisa enggak seperti itu Kalau Ini pertanyaan kan Karena pertanyaan ini datang Dari beberapa Netizen yang Masuk di komentar saya Kalau misalkan Seperti itu DPO-kan Dari salah saksi Yang kabur Melarikan diri Gitu ya Tentunya Pihak kepolisian Tentunya Pihak kepolisian Akan lebih mudah Untuk memberikan Skeksa yang terbaru Kalau misalkan Seperti itu Ya kalau misalkan Ketahuan Misalkan dari salah satu saksi Misalkan Katakanlah Inisialnya Apa namanya Odading aja gitu lah ya Jangan disebutkan Nanti kalau Misalkan Inisialnya Odading gitu Ya Nah Misalkan Odading ini Kan sudah diketahui Wajahnya Ya kan Sebanyak Di media-media Tidak akan lagi Belakang Dan Samping Sudah Muka depannya Diperlihatkan Disebutkan orangnya Itu akan lebih jelas Dalam pencarian Jadi Kesimpulannya Bahwa Jelas Bahwa DPO ini Sikat wajah ini Jelas-jelas Di luar saksi Terperiksa Berarti Kalau begitu Orangnya Di luar saksi Ya Berarti Di luar saksi Kalau kita Kembalikan lagi Kepada Pernyataan Daripada Ibu Kapores Berarti Ini tidak masuk Kalau gitu ya Bahwa Ibu Kapores Mengatakan bahwa Klu-kluenya itu adalah Ya Orang terdekatan Seperti itu Karena tidak ada Pendobrakan Dan sebagainya Berarti Orang luar Ada dua kemungkinan Orang luar Atau Masih juga Dari ada saksi Tapi Belum Masih Praduga Kan Masih Sebagai saksi Apakah ada Kemungkinan potensi Daripada saksi ini Untuk menjadikan Sebagai pelaku Masih ada Kemungkinan Walaupun Sekarang sudah D-DPO-kan Oleh pihak Kepolisian Untuk sementara ini Untuk sementara ini Dengan adanya DPO ini Kan secara tidak langsung Sudah Menyatakan bahwa Tidak ada Keterlibatan Daripada saksi Untuk sementara Ya kan Karena Bisa saja Di tengah perjalanan Adanya Pelemahan Alibi Pelemahan Alibi itu Apa Yaitu Adanya Saksi-saksi Baru Bukan saksi baru Ya Tapi Adanya Informasi Saksi baru Yang Melihat Mendengar Punya Alat Bukti Percakapan Dan sebagainya Yang Memperlihatkan Sesuatu Atau Pergerakan Daripada Saksi Menuju Sebagai Pelaku Nah Atau Pengakuan Misalkan Ada pengakuan Dari seseorang Salah satunya Bisa saja Dari salah satu Saksi Bisa saja Dari Saksi-saksi Yang tidak Terperiksa Kan ada juga Saksi-saksi Yang tidak Terperiksa Yang tidak Terperiksa Katakanlah Tukang ini Tukang ini Gitu kan Nah Siapa tahu Ada tiba-tiba Memberikan informasi Saya melihat Si Misalkan Apa Tadi saya bilang Odading atau apa ya Siapalah gitu ya Surabi Atau apa Bandros gitu ya Saya melihat Bandros Ini Isial saja ya Saya melihat Bandros Masuk ke TKP Mengendarai Anu Kemudian Jam Malam Malam Tengah Malamnya Masuk ke dalam Nah Tapi Ini harus dibuktikan juga Dengan Videonya Ini saya melihatnya Ini ada videonya Mukanya kelihatan Nah Bukan hanya pengakuan Kalau hanya pengakuan saja kan Semua orang juga bisa Kalau tidak ada alat bukti ya Ngomong kosong nantinya kan Ada videonya nih Di videonya Gitu Saya melihat Di TKP Nah Itu bisa jadi Melemahkan Alibi yang selama ini Kuat Walaupun Kalau misalkan Video itu Tidak berbentuk Langsung melakukan Eksekusinya Hanya sekedar datang Hanya sebagai Petunjuk nantinya Hanya sebagai Petunjuk Gak bisa dijadikan Sebagai Alat bukti Kecuali Kalau video itu Melihat rekaman Kejadiannya Nah itu bisa Jadikan sebagai Barang bukti Itu ya Seperti itu Jadi kembali lagi Bisa jadi Kalau diantara saksi itu Bisa jadi Ada potensi untuk Bisa jadi pelaku Kalau adanya Pelemahan daripada Alibi Yaitu dengan adanya Pengakuan-pengakuan Yang sangat kuat Sumurnya Sangat kuat bahannya Yaitu tadi yang saya sampaikan Berupa Video Yang memperlihatkan Bentuk kejadiannya Berarti kalau begitu Untuk sementara ini Kita berpikiran Menerawangnya Berarti keluar Diluar daripada Saksi yang Sudah terperiksa Ya Jadi Yang pertama Memang harus Dicari Bukan dalangnya Adalah Eksikutornya Jauh Kalau kita bilang Dalangnya Dicari Gak bisa Gak bisa nyari dalang Harusnya kita nyari Adalah eksikutornya dulu Inilah eksikutornya Yang harus kita cari Baru nanti bisa Mencari dalangnya Nah Inilah yang Sangat sulit Kita sebagai Masyarakat Sudah menganggap Sulit Dari pihak Kepolisian juga Sudah sulit Apalagi masyarakat Ini Kita melihat Siapa Di luar Menduga-duga Dengan Keadaan Posisi Kecah yang dari belakang Dari samping Ya Itu sangat-sangat Sukar sekali Apakah Dengan Skecah itu Bisa Dijadikan Apa namanya Coba bayangkan saja Ini kita bayangkan saja Kalau misalkan Skecah itu Skecah itu Ya Oke lah Menyerupai Menyerupai Kalau Skecah itu Menyerupai Dengan Saksi yang ada Mungkin Dalam penyelidikan Ini tidak akan Ada Ada sedikit Kemudahan Sedikit kemudahan Tinggal Mencocokkan Alibinya Diperkuat Diperlemah Ya Kalau dengan Dengan saksi Karena Kalau saksi kan Sudah kelihatan Familiar mukanya ya Mukanya familiar Kalau misalkan Dengan saksi Dari skecah itu Tapi coba Bayangkan Kalau kita Mengambil Skecah itu Dengan Daripada Orang yang Di luar saksi Pada saat Misalkan Dicocokkan Hubungannya Apa nanti Katakanlah Ketemu Di pasar Di pasar Di stasiun Ini ketemu Misalkan Gitu ya Tapi Pada saat Ketemu Begitu Apa Kecocokannya Apa gitu Dan Motifnya Apa Susah 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 Tadi saya bilang Kalau misalkan Dengan para saksi Mungkin kita bisa Mencocok-cocokkan Misalkan Selesai Oh ini Si ini Yang pernah Diperiksa Oh iya Ada hubungannya Dengan ini Oh iya Begini Oh tanggal sekian Disini Tapi kalau di luar Saksi Ya Di luar saksi Agak sukar Mencocok-cocokannya Pertama orang yang Tidak kenal Pasti Kemudian juga Dimana kegiatannya Tidak jelas Paling 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 Adalah Ditelusuri Ada gak Hubungan diantara Para saksi Ada gak hubungan Diantara korban Paling itu saja Paling nantinya Ya itu Tapi tadi Apakah bisa cocok Gitu ya Kalau misalkan Dicocok-cocokkan Ini Oh sukar Ini saya pribadi Sebagai orang awam nih ya Masyarakat awam Agak susah nih Dengan Seketsa wajah Yang dari belakang Dan samping Agak susah Makanya ini ya Kita juga Agak sedikit pesimis Kapan ini bisa terungkap Ya Agak pesimis Ya Kita berharap Tetap harus optimis Cuman ya kita Ada aja perasaan Kita tidak membohongi diri kita Ada aja perasaan pesimis Seperti itu Ya Ya tapi kan Polisi Lebih pintar lah ya Lebih Lebih hebat Dia Ada yang di pikiran kita Ada yang di pikiran polisi Yang tidak sampai di pikiran kita Mudah-mudahan aja Dengan waktu yang hampir 6 bulan ini Mudah-mudahan ada titik terang Ya Mudah-mudahan ada titik terang Kalau saya hanya punya prediksi Satu aja Kalau dari Prediksi saya sih Kalau misalkan dari Apa-namannya Wajah Sekecah wajah Agak-agak suka Saya cuma prediksinya Ini akan terungkap Kalau adanya Pelemahan alibi Ini Ini asumsi saya Saya hanya bisa Mendebak adalah Kalau adanya Pelemahan alibi Yaitu apa Pengakuan Kalau ada pengakuan dari seseorang Inilah yang akan bisa Mengungkap Ya Karena dari pengakuan itu Nanti jadi petunjuk Petunjuk Selanjutnya 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 Nah Pengakuan ini Tentunya adalah Ya Hanya Campur tangan Tuhan Karena kalau Tuhan Sudah berkendak Orang yang kuat Memegang prinsip Orang yang kuat Memegang Mempertahankan Tidak mau mengaku Kalau kata Tuhan Sudah saat Harus mengaku Ya pasti dia akan mengaku Dengan cara apa saja Ya Dengan cara apa saja Seseorang itu Pasti akan mengaku Dengan campur tangan Tuhan Ya Karena Kita hanya Berharap Ya ini Adanya campur tangan Tuhan Baru bisa Terkuak Kasus ini Pengakuan Dari seseorang Tidak ada kejahatan Yang sempurna Karena Tuhan melihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!